Halo teman-teman kembali lagi di channel saya RF Travel and Trip Nah ini kita tadi habis keluar dari gerbang Tol Jengkareng ini mau ke arah bandara ya teman-teman ya Jadi kita akan coba review situasi dan suasana di bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman ya Dan juga istilahnya tempat parkirnya lah cara parkir di bandara Soekarno-Hatta Terutama di terminal 3 ya teman-teman ya Nah ini kita ke arah bandara Jadi ini juga bisa ke arah Sangerang teman-teman Via perimeter selatan dan juga via perimeter utara Jadi memang di bandara Soekarno-Hatta ini serba baru ya teman-teman ya new ya Tol akses bandaranya juga sudah cukup banyak Jadi yang dari arah kunciran juga ada dari Jadi memang sudah cukup banyak ya Nah yang atas ini teman-teman Itu adalah tempat pesawat jalan Jadi di atas ini runway sebenarnya ini Tapi bukan runway yang itu ya Jadi memang pesawat kalau dari arah terminal Sono 1 ke terminal 3 Itu lewat atas sini teman-teman Ada teman-teman Saya pernah juga nih Lihat ada pesawat lewat sini Nah di sebelah kiri itu suarna ya teman-teman ya Nah ini terminal 1 terminal 2 ke kiri teman-teman Kalau terminal 3 lurus Nah ini terminal 3 Perkantoran kargo Jadi memang semenjak adanya terminal 3 Jadi memang untuk yang terminal 1 sama 2 Sudah tidak terlalu Ya rame tapi tidak serame yang zaman dulu ya teman-teman ya Jadi memang sudah dipecah Terminal 3 itu Untuk Internasional dan juga Untuk Garuda ya Nah ini Nah kalau untuk ke terminal 3 itu nanti Kita dari sono ambil-ambil kiri aja deh Sebentar ya Nah ini Langsung ambil kiri Jadi terminal 3 itu pokoknya nanti ke kiri Urus terus kiri Nah ini Kita masuk ke kiri Nah terminal 3 parkir terminal 3 Terus ke parkir terminal 3 domestik Nah ini yang membedakan teman-teman Jadi Kalau di Parkir terminal 3 Dulu itu kedatangan itu Jadi ini teman-teman Nah sebelah sini nih Ini di sebelah kiri nih Ini kedatangan nih teman-teman Cuman sekarang udah ditutup Dikasih barier ini Jadi kita Nggak bisa lewat sini Nggak bisa ke kedatangan sini Harus muter teman-teman Jadi kita harus lewat ke berangkatan Ya Nah ini teman Terminal 3 Nah ini harus lewat ke berangkatan teman-teman Ke departure Nah kita harus lewat sini teman-teman Nah ini terminal 3 Nah ini terminal 3 ya teman-teman ya Area ke berangkatan Nah ini lumayan agak crowded memang disini Ini gate 1 Gate 2 Sampai gate 5 teman-teman Nah ini ya teman-teman ya Nah jadi kita harus lewat sini Jadi kalau mau parkir ya Kalau mau Area kedatangan teman-teman Kalau mau jemput saudara gitu Nah ini Ini area keberangkatan semua teman-teman ya Gate 5 Jadi kita harus lewat sini teman-teman Nggak bisa langsung ke arah Kedatangan Harus muter dulu Karena sekarang sudah ditutup Karena biar nggak crowded di bawah itu Nyambung sama Yang tempat taksi-taksi Dan juga Bis damri Jadi memang agak crowded di bawah itu Nah kita Disini Jangan lurus Kalau lurus ke arah Jakarta Ini kita Muter Gedung parkir Nah ini daerah ke Terminal Kedatangan Arrival Jadi disini ya Teman-teman ya Harus muter dulu Jadi kalau memang belum pernah Kesini itu Petunjuknya jelas kok Petunjuknya jelas Jadi nggak usah Cepat-cepat Nggak usah Bingung Petunjuknya juga jelas kok Nah ini kalau lurus Gedung parkir internasional Kalau yang domestik ke kanan Muter lagi nih Nah inilah Nyambung sama yang Tadi itu Jadi memang ini nanti ke Nah ini ya teman-teman ya Ke kiri nanti Gedung parkir domestik Ke kiri nanti Kalau Jakarta lurus Jadi memang agak Muter ya Jadinya ya Kalau memang Belum ngeh Itu ya Nggak bingung juga sih Nah jadi kalau Kesini teman-teman Ini nggak ambil karcis Nggak ambil karcis Kalau nggak salah Jadi disini harus Ngetap teman-teman Ngetap kartu Imani Flash Breezy Ya teman-teman Sehingga saya disini Jadi harus bener-bener Udah bawa iman ya teman-teman Kalau nggak salah ya Oh iya Ya ini teman-teman Harus tempelin kartu Nah kartu nanti Bukti Tanda Nah ini nanti ke kiri Itu parkiran Area penjemputan Kalau kita lurus ya Ke arah parkiran gedung aja Teman-teman ya Jadi kalau ke kiri tadi Itu memang area Parkir Dan itu terbuka Kalau gedung Ini lebih enak Kalau saya teman-teman Karena Di parkir di gedung ini Kalau hujan Itu enak Kalau disono Kalau hujan ribet Ntar ke mobilnya Malah Hujan Nah ini ya teman-teman ya Jadi memang Inilah suasana Parkir di terminal domestik Nggak banyak yang parkir disini teman-teman Jadi disini ada 4 lantai Seingat saya Kalau untuk langsung Nyambung ke arah bandara Itu lantai 3 nya Teman-teman Nah ini ke gedung parkir ya Teman-teman ya Kita ke atas Teman-teman Nah disini Di gedung parkir ini Ya Mobil Di gedung parkir ini Di lantai 4 teman-teman Itu ada masjid ya teman-teman Sudah ada masjid teman-teman Di atas lantai 4 ini Sudah ada masjid teman-teman Jadi masjid Cukup besar Jadi kalau memang teman-teman Itu juga ada jumatannya teman-teman Jadi kalau memang jumat teman-teman Pesawat Pesawat Agak siang Terus nyampenya juga Sebelum jumatan Persis Bisa jumatan kok teman-teman Di daerah sini Di daerah bandara ini Bisa jumatan Ada jumatan Di bandara ini teman-teman Jadi di parkir Gedung parkir Lantai 4 teman-teman P4 ya Oke ini masih nunggu Nah ini kita muter Sampai ke lantai 4 ya teman-teman ya Disini juga ada area merokok Teman-teman Jadi kalau yang Ahli Hi Ahli Hi Itu Adalah tempat Untuk areanya merokok Jadi gak boleh bersembarangan disini ya Nah ini Lantai 2 ke lantai 3 Nah kalau jemput Pick up Drop off Eh drop pick up Itu langsung ke lantai 3 aja teman-teman Kesini Kesini ini Nah ini langsung Jadi ada lobby disitu Cuma kita kan Nanti ke arah Lantai 4 ya teman-teman ya Nah itu juga ada AW Disitu Biasanya orang-orang Nunggunya disitu ya teman-teman ya Ini ke alah lantai 4 teman-teman Nah ini parkir ke lantai 4 teman-teman Nah ini yang di lantai 4 Nah di lantai 4 ini bisa buat Ya kalau sambil nungguin ya Bisa buat Lihat-lihat lah Disini juga ada masjid teman-teman Nah masjidnya Sebelah kanan ya teman-teman ya Tuh Masjid Masjid Al-Fatih Cukup besar ya Nah ini turun lagi kita teman-teman Sudah sampai lantai 4 Itu ya Nah itu Depan itu masjidnya Oke teman-teman Sekian dulu dari saya Review Situasi Dan gimana cara parkir Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Oke terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax